Halo semua balik lagi bareng saya kandang ayam pemula dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat selalu nah di video dengan kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas tips merawat indukan ayam yang selesai mengeram kita pisahkan dari anakannya ya jadi teman-teman langsung saja nah teman-teman untuk merawat indukan ayam yang sudah mengeram yang baru saja kita pisahkan dari anakannya sebaiknya teman-teman kita kasih makan yang bergisi dulu indukan ini soalnya indukan yang baru mengeram itu biasanya teman-teman postur tubuhnya bakalan kurus ya karena jarang makan mengerami anakannya teman-teman jadi kita box dulu seperti ini jadi teman-teman kita kasih makan sebelumnya kalau misalkan itu teman-teman cuaca ini kan kebetulan tempat saya ini cuacanya lagi hujan dan mendung ya indukan ini gak perlu kita mandi jemurkan ya teman-teman kalau cuacanya lagi bagus teman-teman ini selesai mengeram langsung saya mandikan teman-teman dan saya jemur ya tujuannya ya teman-teman itu biar bisa menyegarkan seindukan ini teman-teman agar cepat lupa juga ya sama anakan-anakan yang baru menetas yang baru kita pisahkan ini kalau kita gak lakukan mandi jemur teman-teman biasanya indukan ini dia bakal ingat terus sama anak-anakannya kalau anakannya gak kita segar pisah dari indukannya nah misalkan kita mau panen teman-teman itu biasanya yang saya lakukan sekitar umur satu minggu teman-teman jadi selama dua hari itu dia bakal berisik jadi teman-teman seminggu sudah meretas itu baiknya kita pisah teman-teman agar nantinya untuk menghindari anakannya ini terinjak-terinjak atau juga bisa ada indukan lain yang mematuk ya teman-teman jadi usahakan memang harus dipisah jadi teman-teman saya rekomendasikan untuk teman-teman secepat mungkin ya kalau saya kurang lebih dari umur satu minggu sudah saya pisahkan tapi kalau teman-teman belum punya tempat juga gak apa-apa sebenarnya dijaga sama indukannya juga ya kalau kita memisahkan anakan dari induknya ini ya teman-teman itu nanti anakannya bisa tubuhnya kembali normal ya teman-teman karena juga indukannya ini lebih cepat kita produksi lagi untuk bertelur kembali nah teman-teman mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan semoga di video kali ini bermanfaat jangan lupa bantu terus untuk pertumbuhan channel ini terima kasih salam kanakumul selamat menikmati